Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Kali ini saya akan menyampaikan materi tutorial Semoga kegiatan ini dapat membantu sesama Sebelumnya saya mohon untuk setilah memberikan Subscribe, like dan share-nya Semoga dapat bermanfaat Marilah kegiatan kali ini kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Mari anak-anakku semuanya kita mulai belajar kali ini Yaitu tentang rangkaian listrik Ini dalam rangkaian listrik Tema 3 ini Kita akan mempelajari apa itu listrik Dan rangkaian listrik itu ada berapa Mari kita pelajari bersama-sama Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik Maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara Yaitu rangkaian seri Rangkaian paralel dan rangkaian campuran Jadi pada alat-alat listrik itu dapat dirangkai menjadi 3 cara Rangkaiannya yang pertama adalah seri Dua adalah rangkaian paralel Yang ketiga campuran Mari kita jelaskan satu persatu Yang pertama adalah rangkaian seri Atau sering pula disebut dengan rangkaian berderet Yang kedua adalah rangkaian paralel atau sejejar Yang ketiga adalah rangkaian campuran Campuran ini adalah gabungan dari rangkaian seri dengan rangkaian paralel Mari kita lanjutkan Untuk penjelasannya Kita semak bersama-sama Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri atau rangkaian yang berderet adalah Rangkaian alat listrik yang disusun berurutan Berurutan Tanpa cabang Jadi disusun secara berurutan tanpa cabang Kita lihat gambarnya Ini Baterai Baterai 1 Baterai 2 Kita susun berurutan Dengan susunan positif Negatif Positif Kemudian lampunya Lampu 1 Dan lampu 2 Juga berurutan Berderet Jadi tidak punya cabang Dia langsung berderet Berurutan Ini Namanya berurutan Inilah yang namanya rangkaian seri Kita bandingkan dengan rangkaian paralel Rangkaian paralel adalah Rangkaian alat listrik Yang dihubungkan secara berjajar Dengan satu atau beberapa cabang Jadi paralel itu punya cabang Jadi paralel itu punya cabang-cabang Kita lihat gambarnya Ya Bandingkan ini Kalau ini berderet Urut Rangkaiannya urut Kalau ini dari sumber listrik Kemudian Punya cabang-cabang Punya cabang-cabang Ini cabang ketiganya adalah saklarnya Jadi bercabang Inilah bedanya Kalau seri Berurutan Atau berderet Tanpa cabang-cabang Kalau paralel adalah Bercabang-cabang disusun secara sejajar kalau ini arusnya positif berarti ini positif semuanya yang sini adalah negatif semuanya, kalau ini positif negatif, positif negatif bergandingan positif ganding negatif, positif ganding negatif jadi tangan lengan satu dengan lengan kanan kiri bergandingan itu kalau seri, namun kalau paralel kanan ganding dengan kanan, kiri, ganding dengan kiri sejajar paham sampai sini? kita lanjutkan yaitu yang campuran, campuran itu perpaduan antara seri dan paralel, jadi antara seri dan paralel dijadikan satu misalnya ini baterainya secara seri lampunya ini bercabang-cabang berarti paralel namun ada lampu satu lampu dua ini bergandingan berarti berurutan ini seri yang ini tiga empat dan lampu satu dua ini secara paralel namun lampu satu dua ini seri baterainya juga seri paham sampai sini ya? kita ingat kembali kalau seri itu berurutan tanpa cabang kalau paralel sejajar dan memiliki bercabang-cabang memiliki cabang kalau campuran perpaduan antara seri dan paralel agar lebih jelasnya ini kita simak gambar rangkaian listrik yang pertama adalah rangkaian seri ini ada sumber arus aki maupun baterai sama ini aki kemudian ini ada listrik lampu listrik berjajar tiga secara berurutan lampu satu lampu dua lampu tiga berurutan berderet inilah rangkaian seri ini seri lampunya sekarang ini sumber arusnya banyak namun positif berubah negatif positif negatif positif negatif secara berurutan terus lampunya juga sama berarti ini rangkaian seri juga baik seri sumber arusnya maupun seri lampunya bandingkan dengan yang ketiga yaitu paralel ini bercabang positif 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 negatif 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 demikian pula ini kalau ini adalah positif 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 negatif 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 ini paralel lampunya namun kalau baterainya ini adalah masih seri sekarang yang ketiga adalah campuran jadi menggabungkan antara seri berini berderet A B D berderetan berurutan sedangkan C adalah sejajar jadi C A B ini paralel A B D seri C D seri namun A B C paralel jadi gabungan antara seri dan paralel coba bentar dilihat rangkaian listriknya supaya lebih jelas sudah jelas anak-anak mari kita lanjutkan kalau ini sudah paham sekarang kita mencoba praktek ini adalah rangkaian seri rangkaian seri ini ya dari kutub positif negatifnya ada dua lampu baik baterai atau sumber listriknya maupun lampunya disusun secara seri dan posisi sakar adalah on berarti kedua lampu ini hidup lah bagaimana nanti jika salah satu alat listrik atau lampu ini mati apa yang terjadi mari kita praktekan bersama-sama kita mati ini posisi lampu satu maupun lampu dua hidup karena saklarnya on sekarang kita coba lampu satu kita matikan ah setelah kita matikan ternyata begitu lampu satu mati maka lampu dua ikut mati mengapa demikian karena arus yang melewati saklar on melewati alat listrik satu ini terputus disini sehingga tidak bisa mengalir ke lampu dua maka lampu dua ikut mati jadi kita ulang kembali jika lampu satu mati maka lampu dua ikut mati jadi langgan seri ini karena berurutan berderet maka jika satu arusnya putus maka arus yang lainnya juga terputus semuanya maka alat listrik ini akan mati kita coba seandainya lampu satu mati maka lampu dua ikut mati dengar nyala lampunya tidak sama terang satu mati yang lain kod mati maka ini nanti menjadi ciri-ciri apa ciri-ciri rangkaian seri mari kita semak bersama-sama ciri-ciri rangkaian seri yang pertama adalah disusun secara berurutan berderet tadi berderet dua lampu berderet berurutan yang kedua arus listrik mengalir tanpa melalui cabang karena secara berurutan maka tidak memiliki cabang yang ketiga menggunakan sedikit komponen alat listrik jadi cuma hanya kabelnya satu sudah selesai sedikit maka rangkaian seri ini hemat hemat apanya hemat alat listrik hemat kabel gitu hemat rangkaiannya jadi rangkaian seri hemat alat listrik yang keempat nyala lampu redup jadi tidak bisa sama pembagian arusnya jadi redup nyala lampu tidak sama jadi lampu yang dekat dengan sumber listrik dengan lampu yang jauh dengan sumber listrik nyalanya berbeda semakin dekat sumber listrik nyala lampunya terang namun semakin jauh sumber listrik nyala lampunya redup tuh nyala lampu tidak sama yang keenam jika salah satu alat listrik dimatikan seperti tadi salah satu alat listrik mati maka yang lain ikut mati jadi jika salah satu alat listrik mati yang lain ikut mati yang terakhir boros listrik mengapa boros listrik karena kita mau menghidupkan satu lampu tidak bisa maka lampu yang lain ikut hidup semuanya jadi tidak sesuai kebutuhan yang kita inginkan jadi ingin menghidupkan satu lampu lampu yang lain ikut hidup maka boros listrik jadi inilah ciri-ciri rangkaian seri disusun secara perurutan arus listrik mengalir tanpa cabang sedikit komponen nyala lampu redup nyala lampu tidak sama yang dekat sumber listrik terang yang jauh sumber listrik redup jika salah satu listrik mati maka alat listrik yang lain ikut mati maka akan boros listrik hemat alat listrik namun boros listrik kita lanjutkan sekarang rangkaian paralel perhatikan ini ada dua lampu disusun secara sejajar lampu satu dan lampu dua posisi lampu on semuanya berarti saklarnya hidup semuanya maka lampu satu hidup lampu dua hidup pembagian arusnya sama baik lampu satu maupun lampu dua sehingga lampunya sama terangnya bagaimana jika lampu salah satu nanti mati kita coba misalnya saklis satu kita matikan maka lampu satu ikut mati namun lampu dua masih hidup karena apa disusun secara jajar ini arus yang masuk ke lampu satu terputus namun arus yang masuk ke lampu dua masih ada sehingga lampu satu mati lampu yang lainnya masih hidup inilah keistimewaan dari rangkaian paralel satu mati yang satu hidup nyala lampunya sama terang nyala lampunya sama terang kita ulangi nyala lampu sama terang disusun secara sejajar jika salah satu lampu mati maka yang lainnya masih tetap hidup sampai ini jelas mari kita lihat ciri cirinya ciri ciri rangkaian paralel yang pertama disusun secara sejajar arus listrik mengalir melalui cabang tadi ada cabang dua cabang tadi tiga menggunakan banyak komponen listrik karena bercabang cabang maka komponennya banyak sehingga paralel ini boros alat listrik boros alat listrik yang keempat nyala lampu sama terang jika salah satu alat listrik dimatikan maka yang lain tetap menyala hemat listrik inilah ciri-ciri rangkaian dari paralel sekarang kita semak yang berikutnya adalah rangkaian gabungan atau campuran mari yang ketiga kita lanjutkan dengan rangkaian yang campuran dari paralel dan seri untuk rangkaian paralel dan seri kita lihat yang berwarna biru itu adalah paralel lampu satu dan lampu dua saklar satu dan saklar dua sedangkan lampu tiga dan empat disusun secara seri kita amati bersama-sama lampu satu dua bercabang berarti rangkaian paralel sedangkan lampu tiga dan empat berurutan berderet berarti seri bagaimana tekniknya kalau kita menggunakan seri dan paralel sama dengan ciri-ciri seri dan paralel yang lebih dahulu kita jelaskan tadi kita coba untuk kita mentikan salah satu lampu jika saklarnya satu mati maka lampu satu ikut mati mengapa karena arus yang mengalir dari saklar satu ke lampu satu terputus sehingga lampu satu mati namun saklar dua masih hidup maka lampu dua juga hidup saklar tiga masih hidup lampu tiga dan empat hidup maka kita kuncinya seperti ini aja kalau mempelajari langkah ini jadi kalau ada arus mengalir terputus berarti yang kesini ke lampu satu adalah terputus maka lampunya mati jalur yang ke saklar dua terhubung on maka lampu kedua masih mengalir maka hidup sekarang yang saklar ketiga on berarti lampu tiga dan empat juga hidup karena masih teraliri semuanya jadi yang mati jika lampu satu mati maka dua tiga dan empat masih tetap menyala bagaimana jika salah satu lagi kita matikan misalnya yang seri kita matikan maka jika saklar tiga kita matikan lampu tiga mati lampu empat mati karena arus yang melewati lampu tiga dan empat terputus jadi ingat ciri ciri seri jika salah satu mati maka yang lain ikut mati maka yang masih hidup adalah lampu dua paham ya sampai disini inilah praktek ketiga rangkaian dari seri paralel maupun campuran kita lanjutkan pemasangan peralatan listrik di rumah rumah sebaiknya dipasang secara paralel ini yang jelas berarti itu laku dipasang secara paralel mengapa tidak dipasang secara seri saja ini ada analisi listrik secara sederhana dari aliran listrik colokan saklar lampu televisi ini ada salon semuanya ini adalah dirangkai secara paralel mengapa karena dengan rangkaian paralel inilah kita bisa memilah kita ingin menggunakan alat listrik apa yang kita gunakan jadi mengapa tidak pasang secara seri tadi jawabannya sehingga kalau lampu satu dinyalakan tv masih hidup salon bisa hidup namun kalau kita ingin mematikan salah satu listriknya misalnya lampunya mati ternyata tv masih bisa hidup salon masih bisa hidup jadi kita bisa menggunakan salah satu cara jadi pemasangan peralatan listrik di rumah rumah sebaiknya dipasang secara paralel tidak secara seri mengapa jawabannya adalah tujuan pemasangan peralatan listrik agar dipasang secara paralel agar semua peralatan listrik tersebut mendapat tegangan yang sama sehingga peralatan listrik dapat berfungsi dengan baik dan kita dapat memilah-milah mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak kita butuhkan kita matikan jadi tidak mempengaruhi satu dimatikan yang satu tetap bisa menyala jadi kita sesuai tujuan kita menghidupkan dan mematikan tidak semuanya hidup semuanya dan tegangannya adalah sama inilah keuntungan dari pemasangan secara paralel demikian rangkaan listrik kali ini yang bisa saya sampaikan semoga dapat bermanfaat belajar yang tekun ya semoga selalu mendapat kesehatan dan keselamatan dan memperoleh ilmu meskipun belajar di rumah terima kasih masih setia dengan saya Bambang Sripno untuk belajar bersama berbagi ilmu seterhana semoga bermanfaat sebelum kita akhiri setilah untuk memberikan subscribe like dan share semoga video ini dapat bermanfaat terima kasih kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh